Hai semua Assalamualaikum selamat datang kembali di channel Amavan Cooking Di video kali ini aku mau bagiin resep mie ikan laut pedas yang lagi FYP ya teman-teman Lagi berseriwaran dimana-mana Nah kalau kalian lokasinya jauh gak bisa order bisa bikin sendiri aja di rumah Karena ternyata ini tuh rasanya emang seenak itu ya teman-teman Kalian wajib banget coba rasa mie yang pedas dipaduin sama ikan laut pedasnya tuh enak banget Langsung aja yuk kita buat Disini untuk bumbunya udah aku siapkan ada cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga tomat Nah untuk percabai-cabaiannya ini kita rebus terlebih dahulu sampai matang ya teman-teman Kalau udah matang ini tinggal diangkat dan ditiriskan dulu Selanjutnya aku mau rebus mie kuningnya disini aku pakai mie telur kayak gini Aku pakai 2 keping dan ini kita rebusnya juga sebentar aja kurang lebih 1-2 menit aja Biar nanti mie nya itu gak lembek ya teman-teman Jadi cukup al dente atau setengah matang aja seperti ini Nah ini bisa diangkat kemudian ditiriskan ya teman-teman Selanjutnya disini aku mau haluskan bumbunya yang tadi Bawang merah, bawang putih dan juga kemiri Aku tambahkan sedikit air kemudian ini tinggal di chopper atau di blender sampai halus Nah ini udah cukup, bumbunya sudah halus Kemudian untuk bumbunya ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu ya teman-teman Selanjutnya aku mau haluskan juga cabai dan juga tomatnya Nah untuk cabai dan juga tomatnya ini kita haluskannya jangan terlalu lama Cukup 1-2 kali ditekan aja ya choppernya biar nanti tekstur cabainya itu masih terlihat Nah di chopper kasar aja seperti ini ya teman-teman Selanjutnya disini aku mau goreng dulu ikan tongkol Aku pakainya ikan tongkol ya teman-teman Kalau kalian mau pakai ikan tuna juga boleh banget Karena kalau di resep yang aslinya itu pakainya ikan tuna Berhubung disini gak ada jadinya aku pakainya ikan tongkol aja kayak gini Digoreng sampai setengah matang atau hampir kering ya Jangan terlalu kering Kemudian angkat dan tiriskan Selanjutnya minyak botas menggoreng ikannya ini langsung aja kita pakai buat menumis bumbunya Ini aku tumis dulu bumbu bawang merah, bawang putih dan juga kemirnya yang tadi sampai harum Kalau udah masukkan cabai dan juga tomat yang udah dihaluskan tadi Kemudian ini kita tumis sampai benar-benar matang dan pecah minyak seperti ini Kemudian ini bisa disisening dengan garam, penyedap, gula Disini aku pakainya gula merah Kemudian aku tambahkan juga sedikit kecap asin dan juga saus tiram ya teman-teman Kemudian ini tinggal kita aduk sampai tercampur rata Lalu masukkan ikan tongkol yang udah digoreng sebelumnya Dan ini udah aku suwir ya Tapi ini disuirnya besar-besar aja seperti ini Kemudian masak sampai bumbunya meresap Dan yang terakhir ini kita masukkan mie kuning yang udah kita rebus tadi Dan tinggal diaduk-aduk aja sampai tercampur rata ya teman-teman Ini boleh dites rasa kalau misalkan kurang asin atau kurang gurih boleh ditambahkan bumbunya ya Sesuaikan dengan selera aja teman-teman ya Nah ini udah tercampur rata dan juga udah matang Aromanya tuh wangi banget Tampilannya juga menggoda ya merah merona seperti ini Langsung aja sekarang aku mau sajikan mie ikan laut pedasnya Ini aku tuangkan ke dalam piring Dan untuk satu resep ini tuh dapetnya lumayan banyak Ini bisa untuk makan dua porsi ya teman-teman Ini dari tampilannya bener-bener menggoda banget ya teman-teman Tuh merah merona seperti ini dan untuk tekstur cabainya juga masih terlihat kayak gini teman-teman Untuk tingkat kepedasannya boleh disesuaikan dengan selera teman-teman ya Nah langsung aja sekarang aku mau cobain Ini bener-bener tampilannya menggoda Rasanya juga ternyata enak banget teman-teman Perpaduan antara ikan dan mie pedasnya ini cocok banget Pedas gurih dan pastinya ini nikmat banget Rekomen banget buat kalian cobain di rumah Oke teman-teman sekian dulu ya video dari aku hari ini Semoga resepnya bermanfaat Assalamualaikum Assalamualaikum